Hai guys, kita balik lagi barengan sama Cheryl Marella di Bagaimana Caranya Menjadi Radio DJ Yang Baik. Oke, nah untuk kursi kita kali ini gue akan membahas tentang format clock. Jadi untuk setiap show di radio, per jamnya kita selalu punya yang namanya format clock. Format clock ini basically adalah bentukan seperti jam, bulat, tapi lingkarannya dibagi 4. Ini adalah 15 menit pertama, kemudian 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan juga 15 menit keempat. Adalah format per 15 menit dalam 1 jam siaran. Tapi kenapa kita perlu format clock? Sebenarnya format clock itu adalah untuk memberikan struktur di show yang akan dibikin. Jadi di setiap show strukturnya itu semua tergantung oleh format clock. Format clock ini juga membuat lo atau acara lo ini lebih konsisten isinya. Dan yang pasti kalau isi acaranya lebih konsisten, engagement dari pendengar ke si show yang sedang berlangsung itu juga akan semakin tinggi. Kenapa begitu? Karena pendengar lo akan punya ekspektasi terhadap show atau acara yang lagi lo jalankan. Ekspektasinya adalah oke, karena sudah biasa dengan format clock yang biasa lo bikin misalnya ya. Jadi seorang pendengar akan tahu, oke, kalau misalnya gue dengerin jam 12 sampai jam 1 siang di radio A, gue akan mendengar penyiar favorit gue siaran. Terus gue juga akan mendengarkan lagu-lagu favorit gue diputer. Gue akan mendengar mungkin topik juga atau tema-tema yang biasanya memang disuguhkan sama acara tersebut. Biasanya seru-seru dan menyenangkan. Gue akan mendengar jenis lagu tertentu yang mungkin memang pengen gue dengerin saat itu. Jadi orang punya ekspektasi tertentu kalau lo punya format clock. Dan format clock itu juga membuat lo lebih konsisten seperti yang gue bilang tadi dengan isi dari acara yang lagi mau lo bikin. Oke, sekarang kita masuk. Di format clock ini sendiri, kalau untuk top of the hour, top of the hour itu biasanya di awal jam. Misalnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, itu namanya top of the hour. Di top of the hour itu pasti akan ada opening atau talk set di mana lo akan menyebutkan nama lo yang siaran siapa, kemudian nama acaranya apa. Kenapa harus disebutin di tiap top of the hour? Supaya orang yang dari tadi mungkin gak tau lagi ngedengerin sambil lewat sambil lalu, begitu mereka dengerin ini, mereka jadi tau sekarang, oh berarti sekarang jam 12, atau jam 1, atau jam 2, atau jam 3. Oh, gue lagi dengerin Cheryl yang lagi siaran, berarti sekarang ya. Acaranya berarti A, gitu misalnya. Dan disitu orang jadi tau siapa lo, lo itu biasanya siaran apa, dan lo akan di-embed dengan acara itu, gitu kan. Karena sebagai penyiar tentunya lo pengen punya karakter lo yang masuk di acara tertentu, dan orang jadi kenal lo karena itu, ya kan. Orang nanti ke roti dong, gitu kan. Nah, itu yang nanti kita akan bahas juga lebih lanjut bagaimana caranya kita bisa punya on-air personality, jadi orang selalu tau lo itu seperti apa sih karakter siarannya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut dulu si format vlog ini, oke. Jadi setiap top of the hour ada opening show, ada penyebutan nama, terus abis itu masuk ke lagu. Itu udah pasti ada lagu, ya. Dan setelah lagu, itu biasanya ada adlips ataupun iklan. Nah, ini yang kita harus tau. Sebelum kita mulai siaran, itu biasanya kita udah tau, nih. Kita harus ada beberapa iklan yang diputar. Harus ada adlips-adlips yang tertentu yang harus dibacain. Harus ada quiz-quiz tertentu yang harus dimainkan. Ada lagu-lagu tertentu yang udah disiapin oleh music director, dan lagu-lagu itu wajib untuk diputar. Itu dia kenapa kita harus ada atau kita harus dateng setengah jam sampai satu jam, sebelum siaran kita itu dimulai. Supaya kita tau, nih. Oke, gue akan siaran dari jam 12 sampai jam 1. Gue udah liat dulu. Oke, ada 5 iklan yang harus gue putar. Ada 2 adlips yang harus gue baca. Ada 1 quiz yang harus gue mainin di sini. Nah, itu yang nantinya akan lo masukin di format vlog. Iklan yang mana akan diputar di 15 menit pertama. Quiz akan diputar misalnya di 15 menit kedua. Terus abis itu, misalnya lo ada dialog atau lo mau angkat caller, gitu. Itu akan masuk di 15 menit ketiga. Terus abis itu sebelum closing acara, lo pengen ada bintang tamu misalnya, di interview. 5 menit aja misalnya, gitu kan. Itu akan masuk di 15 menit terakhir. Something like that. Tapi itu lo akan berkreasi secara detail. Karena per menit itu dihitung kalau di radio. Per detik bahkan. Itu sangat-sangat penting kalau di radio. Karena gimana pun juga, lo gak bisa siaran. Yang harusnya 1 jam, terus lewat. Jadi 1 jam, 2 menit. 2 menit aja itu ngaruh banget. Karena iklan itu biasanya panjangnya sekitar 30 detik sampai 60 detik. Yang berarti, kalau kita lewat, bisa jadi iklan yang harusnya keputar juga jadi kelewat. Jadi semua harus detail. Detail per detik. That's why lo harus bisa menguasai format vlog. Yang tadi udah gue sebutin tadi. Jadi, kita balik lagi ya. Dalam format vlog yang harus lo tau, setiap 15 menit itu akan ada talk set. Di mana penyiar itu akan ngomong. Dan itu gak berarti hanya penyiar sendiri. Kadang-kadang mungkin di talk set itu ada interview. Kadang-kadang di talk set itu mungkin ada caller. Kadang-kadang di talk set itu mungkin ada iklan atau adlips. Kadang-kadang di talk set itu bisa jadi ada quiz. Itu masuknya semua di talk set atau di omong. Yang kedua adalah harus ada lagu. Wajib ada lagu. Gak boleh dari ngomong, mendadak iklan, terus lo ngomong lagi. No. Harus ada lagu nyelip di antara situ. Terus, biasanya kalau memang ada iklan, harus ada iklan yang diputer. Jangan sampai kelewat. Karena ini adalah yang paling penting. Begitu iklan kelewat, bisa-bisa kita di-sue sama klien. Karena biasanya klien itu akan minta, oke gue mau minta bukti siar dong gitu. Iklan gue udah keputar atau belum. Nah, kalau sampai kelewatan mereka pasti akan tahu. Karena itu bertanggung jawaban dari radio ke kliennya. Gitu. Oke, jadi sekarang gue pengen lo untuk iseng-iseng aja. Gue kasih tugas kecil untuk coba bikin format log satu jam siaran. Kalau misalnya lo siaran satu jam, lo mau bikinnya seperti apa? Lo mau ngomong berapa kali, terus lo mau ngasih berapa lagu. Lagu itu kisarannya 3 menit sampai 5 menit ya. Satu lagu. Jadi lo coba hitung. Dalam 15 menit, kira-kira ada berapa lagu yang bisa diputer. Berapa kali ngomong. Terus, kalau misalnya ada iklan, iklan 1 menit atau 2 menit, lo mau taruh di mana? Gitu ya. 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan 15 menit yang keempat. Setelah ini di course selanjutnya, kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk mencari on-air personality yang cocok sama lo saat siaran. Kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk mencari on-air personality yang cocok sama lo saat siaran.